Terima kasih telah menonton Sampai ke sekolah Siswa-siswi SD tersebut Menyeberangi derasnya arus air sungai Hanya dengan melintasi sebatang Pohon kelapa Mereka menyeberangi jembatan dibantu oleh Pemuda Desa Lawindra, Kejamatan Mazino, Kabupaten Nia Selatan Video unggahan akun Instagram Atterang underscore media Pada selasa 15 Agustus 2023 yang memperlihatkan Saat anak-anak sekolah menyeberangi Sungai itu kini viral di media Sosial Dalam video singkat yang beredar di media Sosial itu terlihat sejumlah murid SD Berdiri di tepi sungai Dengan arus yang cukup deras Tampaknya murid-murid tersebut Sedang mengantri untuk dibantu Menyeberangi sungai oleh sejumlah Pemuda setempat yang berada Di lokasi Situasi menjadi menyedihkan ketika Ada yang menyeberangi sungai, para pemuda Dan murid-murid SD tersebut hanya dapat Menggunakan jembatan kecil yang dibuat Dari pohon kelapa yang roboh Satu persatu murid-murid SD tersebut Dibantu menyeberangi sungai Dengan cara digendong di punggung Atau dipegang secara perlahan Melintasi pohon kelapa yang berfungsi Sebagai jembatan Seorang pemuda yang mengenakan kaos putih Dan seorang pria dewasa yang mengenakan jaket Bergantian membantu murid-murid SD tersebut menyeberang Sementara murid-murid yang sudah berhasil menyeberang Beberapa dari mereka terdengar merasa ketakutan Akibat arus yang deras Perjuangan yang dilakukan oleh para pemuda Untuk membantu murid-murid SD Agar dapat bersekolah dalam kondisi yang sulit ini Mengundang perasaan haru dari warganet Tak sedikit warganet yang mengaku miris Melihat kondisi menyedihkan itu Dan mempertanyakan andil pemerintah Dalam menengani hal tersebut Terima kasih telah menonton